Selamat malam, Ma'am. Kita ingin bertanya tentang bagaimana menanggalkan aktivitas kelas. Permintaan saya untuk menemukan diri saya, nama saya Muhammad Afid Ashari. Sebelum kita mulai, apa nama kamu, Ma'am? Nama saya Dedy Nusati. Satu utama yang terbaik untuk pelajar adalah mengimbangkan kebutuhan yang berbeda dari banyak jenis pelajar. Setiap pelajar adalah unik, dan setiap pelajar belajar terbaik dengan menggunakan metodologi atau taktik. Di banyak ruang, pelajar berbicara dan mengecewakan ekstrovert dari tech-centered tech. Mereka menanggalkan tangan untuk setiap pertanyaan, dan menanggalkan grup untuk aktivitas kelas. Bagaimana menanggalkan aktivitas di kelas? 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 Atau mungkin keadaan macet, nah itu masih boleh kita berikan kesempatan untuk masuk. Tapi kalau misalnya telat, ya karena bangun kesiangan, betul memang secara sengaja emang ingin datang telat. Ya. For the last question, what advice do you have for introvert student? Ini untuk menangani kalau misalnya ada mahasiswa yang sangat introvert atau malu ya? Yang jelas, kita berikan kesempatan kepada dia untuk bisa memberikan diskusi lah. Misalnya kalau dari ibu sendiri itu misalnya kayak mengajarkan matematika, itu ya. Kalau untuk yang introvert, itu ibu akan kasih dia soal untuk mengerjakan ke depan, kemudian bisa menjelaskan kepada teman-temannya. Jadi kita paksa dia, itu jangan hanya selalu menjadi introvert. Kenapa? Karena sekarang itu dunia pekerjaan itu dibutuhkan adalah orang-orang yang pandai berkomunikasi. Thank you, ma'am, for answering the question we accept. My UL must be healthy. Have a nice day. Thank you. Ibu dari Prodi Sistem Informasi dengan nama ibu sendiri Lani Susanti ya. Saya ingin mempunyai pendapatan tentang e-learning. Pertanyaan saya, e-learning saya adalah individu untuk mempunyai informasi dan berkaitan dalam kehidupan teknologi dan informasi. But, the lack of online or independent learning can be lacking in stream of social interaction with can be important in classroom learning. Do you agree with my opinion? Oke, menurut ibu setuju juga sih menurut pendapat kamu. Karena kan di sini memang pembelajaran e-learning itu harus kurang interaktif ya. Kalau di kelas, kalau misalnya untuk yang pembelajaran seperti hitung-hitungan, pemrograman, itu kan juga diperlukan sistem pembelajaran yang secara offline. Oke, saran ibu untuk e-learning sendiri itu harus dibuatkan sebuah media atau alat yang bisa digunakan untuk mengajarkan para mahasiswa dari step-stepnya. Nah, misalnya kalau misalnya untuk mata kuliah, contoh pemrograman saja, kalau misalnya mau dilewatkan e-learning, maka perlu dibuatkan step-stepnya bagaimana cara menginstallnya, kemudian bagaimana cara memrogramnya. Nah, itu harus dibuatkan videonya. Kalau menurut ibu seperti itu ya. Oke. Terima kasih, Miss. Maybe this all, I have to about e-learning, maybe e-learning can be better on all campus. Thank you. Oke, thank you. I miss, I'm a pre-form information study in the program. Please allow me to interview you. First, what's your name and what do you teach here? My name is Dene Susanti. What do you teach here? I'm happy teaching and learning in Universitas Pemulang. Oke. I want to ask you how to be a good lecturer. Oke, ini ibu pakai bahasa dorisan saja ya. Iya. Oke, kenapa sih bahagia ya ini untuk menanyakan apakah ingin menjadikan kamu sebagai dosen yang baik gitu maksudnya? Betul. Oke. Untuk menjadikan dosen yang baik sebenarnya ya kita sebagai dosen harus bisa memberikan sebuah arahan kepada mahasiswa. Bagaimana cara mengajarkannya dan bagaimana step-twee step-nya memberikan sebuah pengarahan atau materi yang cukup bagus dan cukup mudah untuk bisa dipahami oleh mahasiswa itu sendiri. Oke, what's challenge while you're teaching here? Oke, untuk tantangannya sendiri, ini sebenarnya sih menghadapi mahasiswa yang beraneka ragam, terutama untuk mengajarkan kelas-kelas yang banyak pada bekerja, bekerja sambil.